Halo teman-teman, salam jumpa kembali dengan saya John Simon dalam channel Hermeneutik sebagai seni memahami untuk hidup yang lebih baik. Dalam pertemuan kali ini saya ingin mengajukan sebuah tema yang menarik untuk kita diskusikan, yaitu tentang memahami kekerasan Allah di dalam peristiwa bencana baik bencana alam maupun bencana sosial yang sejatinya keduanya tidak dapat dipisahkan. Bagaimana kita merespon secara Hermeneutik tatkala kita berbicara tentang apa yang namanya bencana. Apakah di dalam bencana memang terjadi kekerasan, yaitu kekerasan ilahi atau kekerasan dari pihak Allah terhadap alam ini dan juga terhadap makhluk hidup yang lainnya termasuk manusia itu sendiri. Teman-teman yang budiman, Hermeneutik sejatinya adalah seni memahami yang tidak hanya ditujukan kepada teks-teks keagamaan yang sesungguhnya juga sangat syarat dengan teks-teks kekerasan, bahkan atas nama yang ilahi, dan kultur kekerasan dipindahkan dari satu konteks ke konteks yang lain. Dan ketika kita bicara tentang Hermeneutik maka realitas sosial di sekitar kita itu juga menjadi sasaran dalam rangka kita memahami untuk sesuatu yang lebih baik, dalam rangka kita memaknai apa yang sedang terjadi. Nah ketika kita bicara tentang peristiwa bencana alam yang terjadi pada akhir-akhir ini di negeri kita tercinta mulai dari peristiwa topan seroja yang terjadi di Flores NTT secara umum dan juga terjadi gempa bumi yang melanda secara khusus malang dan itu ada di Jawa Timur kita semua menjadi sadar bahwa ternyata bencana adalah bagian yang ada dan dekat dalam hidup kita sehari-hari sehingga sejatinya kita tidak perlu menolak atau membantah bahwa bencana menjadi bagian dalam rangka kita hidup di keseharian kita bahwa suka atau tidak suka maka bencana itu akan terjadi dan menjadi bagian dalam hidup kita Nah teman-teman, ada banyak respon yang kita berikan terhadap bencana ada yang menolak, bahkan ada yang tak jarang mencari kambing hitam menyalahkan badan yang berwenang untuk mencari tahu tetapi ternyata tidak memiliki respon yang cepat dan dituduh sebagai penyebab dari masifnya kerusakan karena bencana alam tetapi ada juga yang mengatakan bahwa bencana alam itu merupakan bagian dari kenyataan hidup kita sehingga kita tidak perlu menyalahkan pihak-pihak lain selain bahwa memang sampai hari ini tidak ada satu ilmu pengetahuan atau prediksi ilmiah yang bisa memastikan bahwa kita dapat mengetahui secara persis kapan bencana alam akan terjadi Nah teman-teman yang budiman ada jawaban agama juga yang ada di dalam setiap peristiwa bencana alam yang terjadi bahwa agama memberi respon antara lain bahwa ketika bencana alam terjadi maka sesungguhnya alam sedang menata kehidupannya menata tatanannya untuk mencapai keseimbangan yang baru bahkan ada juga pandangan teologis yang mengatakan bahwa ketika bencana terjadi maka ada peran Allah di dalamnya bahwa Allah adalah Allah yang tidak dapat diprediksi pikirannya tidak ada seorang pun yang tahu apa kehendak dan apa pemikiran Tuhan sehingga ketika bencana alam yang ada dalam pengetahuan Tuhan maka kita tidak dapat mengatakan bahwa bencana alam itu diluar kendali Tuhan tetapi sekali lagi teman-teman yang budiman apakah dengan kita mengatakan bahwa hanya Allah yang tahu dalam setiap bencana alam sehingga bencana alam itu kemudian mengandung makna bahwa Allah juga menghadirkan mengizinkan peristiwa bencana alam terjadi bahkan menimbulkan kerusakan dan kerugian material bahkan jatuhnya korban jiwa yang banyak itu berarti ada kesewenang-wenangan Allah ini menarik untuk kita dalami dan telah secara hermeneutik intinya bahwa hermeneutik ingin mencari jawaban yang menjadi keprihatinan semua pihak terkait dengan banyaknya peristiwa bencana alam yang terjadi pada hari-hari ini dalam hidup kita kita ingin menjawab pertanyaan apakah ada kekerasan ilahi ada kekerasan Allah di dalam peristiwa bencana sehingga korban material dan imaterial termasuk korban nyawa orang itu juga tidak sedikit terjadi dan ditanggung oleh banyak orang apakah ada kekerasan yang ilahi saya ingin mengatakan kepada kita semua teman-teman bahwa di dalam peristiwa bencana alam memang ada kekerasan ilahi ada Deus Saifus ada tindakan Allah yang mengizinkan alam itu bergeliat bergerak entah itu kemudian menciptakan puting beliung bahkan topan siklon seperti seroja yang melululantakan seluruh tanaman tumbuhan bahkan benda-benda bahkan makhluk hidup yang ada di atas bumi dan mengalami kerusakan bahkan kematian termasuk juga bencana gempa bumi yang terjadi di malang dan sekitarnya ada yang kita sebut dengan kekerasan yang ilahi tetapi teman-teman Hermeneutik tidak hanya berhenti ketika kita mengatakan ada kekerasan ilahi kita ingin melanjutkan percakapan tentang kekerasan ilahi atau Deus Saifus itu dengan adanya anugrah yang ilahi atau anugrah Allah yang disebut dengan Deus Gracius bahwa dibalik setiap peristiwa kekerasan yang ilahi yang terepresentasi dalam bencana alam selalu ada sesuatu yang kita bisa maknai sebagai bagian dalam rangka kita mencapai pemahaman yang lebih baik antara lain kita bisa mengatakan bahwa dalam bencana alam panggilan kita semua adalah untuk memahami menjadi orang yang bersahabat dengan alam kita menerima bahwa ada waktunya alam itu bergerak ada waktunya alam itu menunjukkan eksistensinya dan kita juga jadi ingat jangan sampai ada kekerasan yang manusia lakukan terhadap alam sehingga alam pun juga dalam rangka keseimbangan hidup ia kemudian bergerak dan pada akhirnya menghadirkan kerusakan di mana-mana nah langkah selanjutnya dalam rangka kita berhermeneutik teman-teman kita hendak mengatakan bahwa ketika kita melihat ada fenomena bencana alam dan kerusakan itu sebagai kekerasan yang ilahi tetapi kita hendak tidak diam di situ saja ada anugerah lewat apa lewat tangan-tangan yang selalu terulur dalam bentuk kasih persaudaraan yang membangkitkan pengharapan bahwa ada kasih Allah ada anugerah Allah yang memungkinkan kita untuk bangkit bersama-sama dan mengatasi penderitaan yang kita hadapi jadi teman-teman para sahabat semuanya anda adalah tangan Allah anda adalah kaki Allah anda adalah uluran bantuan yang Allah bisa pakai untuk menyalurkan kebaikannya anugerahnya dalam rangka kita berbicara tentang penderitaan dikala bencana terjadi dimana-mana karena itu teman-teman Deus Saifus atau kekerasan ilahi hendaknya tidak berhenti di situ tetapi hendak kita lampaui dengan mengalami apa yang juga disebut dengan anugerah Allah Allah yang hadir dalam anugerah Deus Gracius itulah esensi dari hermeneutik sebagai seni memahami hidup bahwa ada yang ilahi lewat anda yang hadir di tengah-tengah saudara-saudara kita yang mengalami penderitaan karena bencana demikian apa yang bisa saya sampaikan untuk mengajak anda berdiskusi pada kesempatan kali ini sampai bertemu kembali dengan saya dalam channel hermeneutik sebagai seni memahami jangan lupa like, comment, dan subscribe sampai bertemu kembali terima kasih